Pendekar Guntur Jilid 37. Tong Hok waktu itu masih berlutut, tubuhnya menggigil keras sekali, dia benar-benar ketakutan. Ya, ya, loya tanda seru sahutnya dengan suara yang menggigil. Bereskan mereka? Loya tanda seru. Kau mulai pandai membangkang. Atau memang hukumanmu hendak ditambah? Loya, sungguh loya, Tong Hok bukan seorang yang beruntung, sehingga tidak bisa melakukan tugas yang diberikan loya dengan sebaik-baiknya, ampunilah loya, bunuhlah Tong Hok. Bola mati orang tua itu memancarkan sinar yang tajam, kemudian telah mendengus lagi, hem dia baru kemudian bilang, kau tidak boleh mati. Loya Tong Hok seperti hendak menangis. H-M-M-M kau tidak akan mati, Tong Hok kata orang tua itu tambah dingin nada suaranya. Benar-benar Tong Hok ketakutan. Semua orang yang melihat ini jadi bingung sekali, mengapa Tong Hok dibilang tidak akan mati, malah dia jadi ketakutan hebat seperti itu. Pengah semua orang merasa bingung dan heran, tampak Tong Hok tidak hentinya mengangguk-anggukan kepalanya membenturkan keningnya pada tanah. Ampunilah loya. Tong Hok rela dan ikhlas, sangat berterima kasih dan bersyukur jika memang loya mau menghukum mati kepada Tong Hok, tolonglah loya. Tapi orang tua itu menggeleng. Jika engkau bisa menghadapi mereka, barulah di waktu itu kau akan mati, Tong Hok kata orang tua itu. Melihat permohonannya tidak dipenuhi juga, maka akhirnya Tong Hok jadi nekat. Baiklah loya. Tong Hok akan mencobanya katanya sambil bingung. Di dalam hatinya dia telah berpikir, jika dia dihukum oleh orang tua yang dipanggilnya dengan sebutan loya itu tentu tidak akan menderita hebat sekali, maka dia lebih senang memilih mati. Dan jika ia mencoba untuk membunuh Kuang Tan bertiga, kemungkinan besar ia pun akan mati. Karena dari itu, akhirnya dia nekat, dia menghampiri Kuang Tan. Maafkanlah katanya dengan suara yang serak. Aku terpaksa harus membunuh kalian. Berbareng dengan perkataannya itu, dengan muka yang pucat seperti mayat, tampak Tong Hok menggerakkan tangannya hendak menyerang Kuang Tan. Sebagai seorang pemuda yang cerdas, seketika Kuang Tan menduga, di dalam urusan ini pasti terdapat urusan yang sangat hebat sekali yang telah membuat Tong Hok jadi ketakutan bukan main kepada orang tua itu. Tahan berseru Kuang Tan. Tapi Tong Hok telah menyerang terus kepadanya. Kuang Tan menghindarkan serangan itu, dan kakinya segera menyepak, dia menendang jalan darah puih hiat di pundak Tong Hok. Seketika Tong Hok mengeluh dan terkulai rubuh bergulingan di tanah, dia tidak bisa bergerak lagi pingsan tidak sadarkan diri. Bukan main marahnya Kuang Tan. Manusia iblis memaki Kuang Tan. Kau memaksa orang agar mati dengan kero seperti itu. Dia telah terluka di dalam yang parah sekali, kalau memang dia mempergunakan tenaga berlebihan, pasti tidak akan menemui kematiannya. Bola mati orang tua itu berputar-putar, dengan bengis dia bilang, bagus sekarang kau memang harus berurusan langsung denganku. Nah, kau terimalah ini. Sambil berkata begitu, tangan kirinya memindahkan tongkatnya ke tangan kanan kiri itu merogoh sakunya, tahu ia mengeluarkan seuntai tambang yang dibuat dari serat pohon. Kuang Tan tidak mengerti entah apa yang hendak dilakukan orang tua itu dengan talinya. Nah, kau terimalah kata orang tua itu sambil melontarkan tambangnya itu. Tambang itu melesat melingkar-lingkar akan menjerat dan mengikat Kuang Tan. Terkejut Kuang Tan dibuatnya. Segera ia menyadari tambang itu menyambar kepadanya dengan disertai tenaga lukang, segera juga, dengan sebat Kuang Tan menghindar. Tapi tambang itu seperti memiliki mata, seperti seekor ular, telah meluncur menyambarnya lagi. Di kala itu Kuang Tan melihat bahwa tambang itu tentunya dikuasai oleh suatu kekuatan ilmu hitam, ia mengempos semangatnya, dan tahu-tahu sebat sekali ia telah menangkap ujung tambang itu. Tambang itu merontak kuat sekali. Kuang Tan memegangnya sangat kuat, dia juga telah mencekal ujung lainnya lagi tambang itu. Lama juga tambang dan manusia seperti berkutatan, mendadak tambang di tangan Kuang Tan berubah, menjadi seekor ular. Licin sekali. Hampir Kuang Tan mengeluarkan seruan kaget, dia hampir melepaskan cekalannya, untung saja dia segera ingat, bahwa ini adalah semacam ilmu sihir belaka, maka dia mencekal terus dengan kuat, kepala ular jadian dengan tangan kanannya, sedangkan ekor ular jadi jadian dengan tangannya yang lain. Di waktu itu tampak Kuang Tan pun mengempos sinkangnya, dia kemudian melontarkan ular jadi jadian itu ke tengah udara, lalu dia mengeluarkan ilmu pukulan gunturnya. Buk ular itu kesambar pukulan guntur Kuang Tan seketika tambang itu menjadi hangus. Ular jadi jadian itu lenyap dan berubah menjadi seutas tambang yang telah hangus terbakar. Orang tua itu membuka matanya lebar. Hem, kau cukup lihai juga katanya. Dan kata-katanya itu belum lagi selesai dia telah mengibaskan tangannya. Tau-tau dari balik batu itu meraung seekor harimau yang segera menerjang kepada Kuang Tan. Diterkam harimau yang ganas seperti itu, yang tingginya setinggi manusia, Kuang Tan cepat mencelat mengelakan diri. Dia berulang kali mengelakan diri, dan di waktu itu, ia telah memegang leher harimau tersebut. Akan tetapi harimau itu memiliki tenaga yang sangat kuat sekali, karena itu Kuang Tan tidak kuat buat memegangi leher harimau tersebut terus-menerus. Tiba Kuang Tan memperoleh akal. Tau-tau dia menyambar sepasang telinga binatang buas itu dengan kedua tangannya, dia menariknya kuat-kuat. Harimau itu meronta, tapi kepalanya terangkat naik ke atas, Maka membarungi dengan itu, kepalan tangan kanan Kuang Tan menghantam telak sekali batok kepalanya. Harimau itu meraung, batok kepalanya seketika hancur berantakan. Tapi waktu Kuang Tan melepaskan harimau itu, sehingga bangkai harimau itu menggelepak di tanah, dan bangkai binatang buas itu mengeluarkan asap yang tebal. Seketika lenyap bangkai harimau, dan menjelma menjadi tumpukan jubah belaka. Ternyata harimau itu merupakan harimau jadian juga, sehingga membuat Kuang Tan benar jadi heran dan takjub, karena ia sama sekali tidak pernah menyangkannya bahwa orang tua itu pandai sekali mempergunakan ilmu hitamnya. Di waktu itu terlihat orang tua itu, yang dua kali gagal dengan makhluk-makhluk jadiannya, jadi penasaran dan murka sekali, sekarang dia tidak mengeluarkan binatang jadiannya, sepasang tongkatnya bergerak dengan berbareng. Kuang Tan yang diserang oleh sepasang tongkat itu kaget, karena datangnya tongkat itu begitu cepat, membuat dia tidak bisa melihatnya dengan jelas, tahu dia merasakan berkesiuran angin yang dingin sekali, terpisah tidak jauh dari pundaknya. Beruntung juga Kuang Tan memang telah memperoleh petunjuk langsung dari Tio Sam Hong, sehingga tanpa melihat, ia pun bisa mengetahui dari arah mana menyambarnya senjata lawan. Segera ia berkelit ke sana kemari. Tidak dapat dilihat dari tubuhnya yang lemah dan tampaknya begitu gontai tidak bersemangat, ternyata orang tua itu benar-benar memiliki kepandayan yang menakjubkan. Karena gagal dengan serangannya pertama, dia menyusuli dengan serangan berikutnya. Dalam waktu yang sangat singkat dia telah menikam dan menabas dengan tongkatnya pada Kuang Tan sebanyak 10 jurus. Untung saja Kuang Tan bisa mengandalkan tajamnya pendengarannya, sehingga dia selalu bisa menghindarkan diri dari setiap serangan itu. Semakin lama orang tua itu jadi semakin penasaran, karena walaupun bagaimana, baru kali ini ia bertemu dengan lawan yang tangguh, yang selalu dapat menghindarkan serangannya dengan mudah. Yang membuat dia penasaran, justru lawannya itu adalah seorang pemuda yang masih belia usianya. Kuang Tan sendiri mengeluh di dalam hatinya, ia merasakan jika berlarut-larut terus diserang seperti itu, ia tidak akan sanggup menghadapi orang tua itu, yang lihai sekali sepasang tongkatnya. Mi Liang Tojin dan Lian Ki Ye Lin berdua, yang menyaksikan betapa Kuang Tan selalu menghindar dari tikaman dan tabasan kedua batang tongkat orang tua itu, menyadari bahwa Kuang Tan walaupun memang tampaknya ia selalu bisa menghindarkan diri dari setiap serangan lawannya, poh kenyataannya Kuang Tan terdesak hebat. Kalau memang sampai hal itu berlangsung seratus jurus, satu kali Kuang Tan gagal menghindarkan diri, dia akan rubuh di tangan orang tua itu. Kuang Tan sendiri bukannya tidak pernah mencoba buat menyerang orang tua itu dengan pukulan gunturnya, tapi ilmu pukulan gunturnya seperti tidak memberikan fabdah apa-apa padanya, karena orang itu seperti tidak terpengaruh oleh panas itu, dia bisa menghadapi ilmu pukulan guntur itu dengan baik sekali. Hal ini membuat Kuang Tan bingung, ia tidak menyangka kakek tua yang tampaknya telah begitu tua, ternyata memang sangat lihai sekali. Pantas saja Tong Hock jadi ketakutan bukan main. Dan di waktu itu Kuang Tan mengempos semangatnya, di mana dia berusaha untuk menyerang semakin hebat. Tapi orang tua itu bukannya terdesak, malah semakin ganas dengan serangannya, karena setiap kali Kuang Tan menyerangnya, maka dia akan balas menyerang bertambah hebat. Penaga serangan mereka juga bertambah hebat, terutama sekali orang tua itu. Kuang Tan sendiri merasakan betapa napasnya jadi sesak, dan dia sulit bernepas, karena tongkat dari kakek tua itu yang menyerangnya demikian gencar. Miliang Tojin telah memandang dengan berkhawatir, karena ia merasa yakin bahwa Kuang Tan akan dapat dirubuhkan oleh orang tua itu. Akhirnya ia jadi tidak sabar lagi, karena ia menyadarinya tidak mungkin dia bisa berdiam diri terlebih lama pula. Ia segera bilang kepada Lian Kiai Lin, kau diam dulu di situ, aku ingin membantunya. Ia menyahuti Lian Kiai Lin sambil mengangguk dan turun dari gendongan Miliang Tojin, ia juga telah rebahkan diri di bawah sebatang pohon, dekat tong hok, yang waktu itu hanya memandang dengan bola macu bergerak-gerak ketakutan, tanpa bisa bergerak, karena masih tertotok. Baru saja dia tersadar dari pingsannya. Miliang Tojin tanpa membuang waktu segera melompat menyerang kepada orang tua itu. Apa yang dilakukannya sangat cepat dan kuat sekali, karena ia bermaksud untuk sekali menyerang bisa mendesak orang tua itu, guna memberikan kesempatan bernafas kepada Kuang Tan. Tapi bukan main kagetnya Miliang Tojin, sebab di saat itu tongkat di tangan kanan orang tua itu mengibas. Beret baju di dada dari Miliang Tojin telah tergores Robe, semangat Tojin itu terasa terbang meninggalkan tubuhnya, ia kaget tidak kepalang. Jika tadi ujung tongkat itu lebih dalam lagi menggores, bukankah kulit dadanya telah tergores dan itu berarti dia sudah menemui ajalnya? Karena berpikir seperti itu, Miliang Tojin untuk sejenak lamanya telah berdiam diri tertegun tanpa maju menyerang lagi. Kuang Tan sendiri tetap didesak tidak hentinya oleh orang tua itu, sudah lewat 20 jurus lagi, tapi orang tua itu masih tidak bisa merubuhkan Kuang Tan. Hal ini menambah perasaan mendongkol dan penasarannya, serangannya semakin lama semakin hebat. Kuang Tan sendiri sudah mulai tidak bisa memberikan perlawanan, beberapa kali dia hampir terserang, beruntung dia masih bisa mengempos semangat dan tenaganya, sehingga dia tidak sampai terserang. Di waktu itu, Kuang Tan sendiri mengeluh di dalam hatinya, dia yakin dalam beberapa jurus lagi dia akan rubuh, semangatnya telah berkurang banyak, sedangkan serangan orang tua itu secepat kilat dan sulit diikuti pandangan matanya. Itulah disebabkan selain Sin Kang Siu orang tua itu telah mahir sekali, juga ilmu tongkatnya memang benar-benar sempurna. Orang tua itu mengeluarkan suara yang aneh, tahu sepasang tongkatnya telah meluncur bertubi-tubi mendesak Kuang Tan. Kali ini benar-benar Kuang Tan sudah tidak berdaya dan sulit menghindarkan diri. Salah satu tongkat dari orang tua itu meluncur cepat sekali akan menikam dadanya, pada jurusan jantungnya. Kuang Tan memang melihat serangan itu tapi dia tengah dilibat oleh tongkat si kakek yang satunya, maka dia tidak berdaya dan tidak memiliki kesempatan buat menghindar diri. Habislah aku, mengeluh Kuang Tan di dalam hatinya, karena segera ia menyadari sudah tidak ada harapan baginya untuk menghindarkan diri. Miliang Tojin yang melihat ini jadi nekat. Tanpa memperdulikan keselamatan dirinya, dia telah melompat menerjang sambil mengayunkan sepasang telapak tangannya. Dalam keadaan seperti itu, di mana jiwa dan keselamatan Kuang Tan terancam, tiba terdengar suara seruling yang lembut dan perlahan namun terdengar jelas. Mendadak tubuh kakek tua itu seperti menjadi kaku dan kejang, tongkatnya terhenti meluncur di tengah udara. Kuang Tan mempergunakan kesempatan yang hanya beberapa detik itu buat melompat mundur, muka Kuang Tan agak pucat, dia memburu keras sekali pada pernapasannya, dadanya juga tergoncang, nyaris ia disate oleh tongkat orang tua itu. Dikala itu tampak orang tua tersebut seperti linglung, ia berdiri tertegun di tempatnya mendengarkan suara seruling itu, yang terdengar semakin dekat. Kuang Tan menghapus keringatnya, ia mengenali itulah suara serulingnya ya-ya-le. Tapi mengapa orang tua ini jadi tertegun begitu, seperti orang linglung begitu mendengar suara seruling ya-ya-le, wanita mesum dan cabul itu? Pengah Kuang Tan terheran-heran, Moliang Tojin telah melompat menghampirinya. Lao T, apakah engkau tidak apa-apa? Tanyanya dengan suara yang mengandung kekhawatiran. Kuang Tan menggeleng. Tidak, sahutnya pendek karena Kuang Tan sendiri seperti masih dikuasai oleh perasaan bingungnya. Suara seruling ya-ya-le terdengar semakin dekat juga, sedangkan kakek tua yang lihai itu semakin bingung dan tampaknya semakin linglung, sepasang tangannya lemas memegangi tongkatnya, tubuhnya juga menggigil keras, keringat mengucur keluar dari sekujur tubuhnya, ia memandang jelalatan kesana kemari bola matanya buas sekali memandang bingung sekelilingnya. Tidak lama kemudian tampak munculnya ya-ya-le, wanita yang bertelanjang itu dengan meniup serulingnya, sikapnya agung dan cantik sekali, dengan rambutnya yang panjang dibiarkan tergerai turun di bahunya. Kuang Tan berdiri dengan kepala tertunduk dalam-dalam, dia tidak mau melihat pemandangan yang memuakan dan memalukan itu, karena wanita cantik yang bertelanjang tidak tahu malu itu sama sekali tidak mau menyembunyikan apa yang seharusnya tidak boleh dilihat orang lain. Yang aneh sekali adalah kakek tua itu. Dia berdiri linglung dengan bola matu bergerak-gerak, malah napasnya memburu keras sekali. Ya-ya-i-e telah datang mendekat, masih meniup serulingnya. Akhirnya, kakek tua itu telah menekuk kedua lututnya, keringat dingin lelah mengucur keluar dari sekujur tubuhnya. Ampun-ampunilah aku, aku tidak sanggup bilang kakek tua yang tangguh itu dengan suara yang serak dan juga tergagap. Hal ini benar-benar membingungkan Kuang Tan dan yang lainnya. Kepandayan Ya-ya-le berada di bawah kepandayan kakek tua itu beberapa tingkat, Kuang Tan sendiri yang pernah bertempur dengan Ya-ya-le mengetahui bahwa Ya-ya-le bukanlah lawan yang terlalu tangguh baginya, sedangkan kakek tua itu malah memiliki kepandayan yang luar biasa tangguhnya. Tapi mengapa justru sekarang tampaknya kakek tua itu tidak berdaya terhadap Ya-ya-le? Ia begitu kebingungan dan juga telah berlutut seperti itu. Bukankah jika memang ia mau, tentu dengan mudah ia bisa merobohkan Ya-ya-le. Karena itu, Kuang Tan dan Miliang Tujin jadi memandang dengan mati yang terbuka lebar. Kakek tua tersebut telah berlutut dengan keringat dingin masih mengucur deras. Di samping mukanya tampak pucat dan kebingungan. Di waktu itu, tampak kakek ini juga telah menganggukan kepalanya, Jika kau ingin membunuhku, bunuhlah, tapi engkau jangan memaksa aku, aku tidak sanggup sungguh, aku tidak sanggup. Suara kakek tua itu memelas sekali, seperti ingin menangis, bagaikan wanita cantik yang bertelanjang ini sambil meniup seruling, adalah makhluk yang benar-benar tidak dapat dihadapinya, sehingga ia jadi kebingungan dan malah rela untuk menerima kematian di tangan wanita tersebut. Tentu saja hal ini menambah bingungnya Kuang Tan dan Miliang Tujin. Walaupun bagaimana, tentu saja kakek tua itu dapat saja membunuh wanita itu, mengapa tampaknya ia begitu tidak berdaya? Yayale melangkah perlahan-lahan sambil meniup serulingnya, dan ia pun memang terus juga membawa sikap yang anggun dan menghampiri kakek tua tersebut, hanya matanya yang tampak memancarkan sinar yang tajam. Setelah menghampiri dekat, tampak Yayale menurunkan serulingnya. Ia berhenti meniup serulingnya tersebut. Dengan suara yang nyaring dia bilang, dengan demikian engkau lebih rela mati. Bukankah lebih baik kau memenuhi ketiga permintaanku itu? Kakek tua tersebut masih berlutut, tampak wajahnya memancarkan perasaannya yang susah. Dengarlah, aku, aku lebih rela mati kata kakek tua tersebut, permintaanmu terlalu sulit buat kulaksanakan. Muka Yayale berubah, tapi itu hanya sejenak memancarkan kemarahan walaupun ia dalam keadaan gusar dan marah, namun tetap saja wajahnya itu cantik sekali. Hem, engkau keras kepala. Jika demikian, baiklah. Untuk mati, hem, ku tegaskan di sini buat yang terakhir kali bagimu tidak mudah. Aku ingin melihat, apakah dengan memiliki kepandayan begitu tinggi, engkau tetap bisa menyebut dirimu sebagai laki-laki. Mendengar perkataan Yayale seperti itu, tampak kakek tua tersebut jadi gugup dan juga bingung sekali, di mana ia telah berkata dengan tergagap, Jangan, oh oh, apakah engkau tidak berkasihan kepadaku? Apakah engkau hendak melihat aku menderita terus? Yayale mendengus. Engkau yang berkepala batu, aku telah memberikan kepadamu keringanan, tapi engkau mencari penyakit sendiri. Di samping itu memang engkau tidak mau memenuhi ketiga syaratku itu, padahal ketiga permintaanku itu sangat mudah dilaksanakan. Rupanya engkau telah lupa untuk masa manis kita. Sambil berkata suara Yayale semakin lama terdengar jadi semakin menyedihkan, ia berkata seperti hendak menangis, suaranya juga semakin perlahan, serulingnya perlahan diangkatnya didekatkan kepada mulutnya, bibirnya yang mungil dan bagus bentuknya itu, mulai meniup serulingnya. Kakek tua itu tambah gugup dan kebingungan, ia berseru, jangan, oh oh jangan, aku, aku. Tapi Yayale tidak memperdulikan sikap kakek tua tersebut, ia meniup terus serulingnya. Suara irama seruling itu mengalun bagaikan tangisan seorang gadis yang tengah patah hati, begitu menyayatkan hati. Perlahan, tapi memiliki kekuatan mistik. Benar-benar membuat kakek tua tersebut jadi kebuakan dan kebingungan dan muram sekali, tubuhnya menggigil, ia merasa lemas tidak berdaya, seperti ingin menangis, karena semakin lama suara irama seruling itu mempengaruhinya, di mana irama seruling itu seperti juga menyayat-nyayat hatinya. Di waktu seperti itu suara irama seruling semakin sendu, bagaikan seorang gadis yang tengah merindukan. Kekasihnya, yang haos akan belai kasih sayang, juga yang merindukan akan kejantanan seorang laki-laki. Kakek tua tersebut telah berlutut dengan tubuh membungkuk, ia sudah tidak bisa menahan hatinya, ia menangis inilah luar biasa. Kuang Tan dan Mi Liang Tojin melihatnya kakek tua tersebut memiliki luakang yang sangat tinggi, tentu saja ia bisa memergunakan sinkangnya buat membendung irama seruling itu agar tidak menguasai perasaan dan hatinya. Namun, mengapa justru sekarang yang terlihat malah sebaliknya, irama seruling yang ditiup oleh Yah Yale telah berhasil menguasainya sehingga membuat kakek tua tersebut jadi berlutut dan menangis begitu sedih. Yang membuat Kuang Tan dan Mi Liang Tojin tambah bingung dan heran, sambil menangis dan berlutut seperti itu, kakek tua itu pun selalu berkata, aku tidak sanggup, sayang maafkanlah, aku tidak sanggup, oh oh, apa yang harus kulakukan, sungguh merupakan hal yang sangat memalukan sekali, tapi sungguh aku tidak sanggup, aku tidak berdaya sayang, aduh, mengapa aku harus demikian lemah? Mengapa? Mengapa aku tidak sanggup melakukannya, oh oh sayang, kau boleh melakukannya dengan orang lain, aku tidak akan marah, aku rela kau melakukannya, oh oh aku tidak sanggup, aku tahu engkau sangat membutuhkannya, aduh oh janganlah memaksa aku. Benar-benar Kuang Tan dan Mi Liang Tojin jadi bengong mengawasi sikap dan kelakuan dari kakek tua tersebut, mereka sampai berdiri terpaku saja. Yayale masih terus meniup serulingnya dan irama seruling itu semakin lama semakin sendu dan perlahan, menambah romantis irama seruling itu, juga menyayatkan. Hati, seperti di dalam nada yang begitu perlahan dan lembut, romantis dan sendu, terdapat juga penasaran, perasaan kecewa, perasaan merasa berang dan juga berbagai macam perasaan lainnya, di samping memang perasaan akan kekecewaan dari seorang wanita yang tidak terpenuhi hasratnya. Kakek tua itu menangis semakin lama semakin hebat diliputi penyesalan yang bukan main, suara tangisannya begitu memilukan, mengandung kekecewaan dan juga penyesalan yang luar biasa. Suara seruling Yayale masih terus mengalunya, sampai akhirnya setelah meniup beberapa saat lagi serulingnya itu, Yayale menurunkan serulingnya berhenti meniupnya. Apakah engkau tetap tidak mau memenuhi permintaanku? Hanya tiga permintaan saja tanda serutannya Yayale dengan suara yang merdu dan wajah yang cantik sekali, matanya memancarkan sinar yang sangat sendu dengan pancaran yang mesra sekali. Justeru sikap yang diperlihatkan oleh Yayale membuat kakek tua itu tambah bingung dan ketakutan, malah ia pun telah berulang kali menggelengkan kepalanya, sambil terus menangis, ia pun terus sesambatan, tidak dapat kulakukan. Titik kau bunuhlah. Bunuhlah. Aku tidak kuat menanggung ini semua titik. Yayale tertawa-tawar. Kau benar-benar keras kepala. Aku cuma meminta tidak banyak dari kau, hanya tiga permintaan, tapi engkau benar-benar hendak bersengsara Tandasru sambil berkata begitu ia mengangkat kembali serulingnya, di mana ia hendak meniupnya lagi. Tahan Tandasru mencegah kakek tua tersebut. Yayale menahan serulingnya. Apakah engkau bersedia menyanggupi ketiga permintaanku itu? Hem, siapa yang membuat aku menjadi bertelanjang ini setiap hari? Kau, siapa yang telah mengecewakan hatiku? Kau, siapa yang telah menghancurkan kebahagianku, telah membuat aku jadi manusia seperti ini, yang haus akan se-dan ingin laki? Kau, karena itu, dosa kau terlalu berat sekarang buat menebus segalanya dengan hanya memenuhi ketiga permintaanku saja. Engkau tidak mau inilah keterlaluan sekali. Baiklah, engkau akan mati perlahan, kau pasti akan mati, tapi dengan demikian engkau harus melewati dulu masa penyesalan engkau. Tapi, kau tidak boleh mempersalahkan keseluruhannya kepada aku, kau tahu, kau tentu tahu, bahwa aku telah berusia lanjut. Kau tentu mengerti aku. Sudah tua, engkau tidak bisa mempersalahkan keseluruhannya kepada ku menyedihkan sekali suara kakek tua tersebut. Ya-ya-ya tertawa dingin. Hem kau hendak memungkiri akan kesalahanmu. Tanda seru tanyanya dengan suara yang tawar. Kemudian ya-ya-ya tertawa, suara tertawanya bukan suara tertawa mengandung kemarahan melainkan tertawa yang merdu sekali, mesah dan lembut penuh kasih sayang, dambaan seorang wanita terhadap kekasihnya. Tubuh kakek tua tersebut menggigil, tampaknya ia terpengaruh oleh tertawa tersebut, mukanya guram sekali memperlihatkan penyesalan yang bukan main. Sedangkan ya-ya-lay telah meneruskan perkataannya, Hem, dulu engkau yang membujuku, engkau yang berusaha menguasai diriku. Tapi setelah menjadi milikmu, aku disiakan, bagaikan aku ini hanyalah barang yang sudah tidak berarti lagi, engkau tidak berdaya untuk melakukan apapun juga. Tubuh kakek tua itu tambah menggigil, sampai akhirnya ia bilang dengan suara tersendat ya, aku yang bersalah, memang aku yang bersalah. Hem, jadi kau sekarang mengakui akan kesalahanmu? Tanda seru tanya ya-ya-lay dengan suara yang dingin. Kakek tua tersebut mengangguk. Ya katanya lesu, tubuhnya masih menggigil. Memang kuakui, memang kuakui, aku yang bersalah. Hem, tentunya kau menyesal, bukan tanya ya-ya-ye, sambil bertanya seperti itu, ia memasang aksi yang menggiurkan sekali buat seorang laki-laki. Ya, aku, aku menyesali mengapa aku justru tidak berdaya termakan oleh usia tua. Suara kakek tua itu mengandung penyesalan yang besar. Di saat itu, tampak ya-ya-lay tertawa dingin, katanya dengan suara yang tawar, jika memang engkau menyesal, lalu mengapa engkau tidak mau memenuhi akan permintaanku, hanya tiga permintaan itu tanda seru. Kakek tua tersebut menggigil lagi, dia menunduk tidak menyahuti pertanyaan ya-ya-le. Mengapa engkau diam saja, katakanlah mengapa engkau berdiam diri saja. Tanda seru tanya ya-ya-le dengan sikap mendesak, matanya memandang tajam. Tentu saja, semua itu, di luar dari kesanggupanku, karena memang aku tidak berdaya melawan usia tua, menyahuti kakek tua tersebut pada akhirnya. Hem, jika demikian, mengapa dulu, engkau mengatakan bahwa engkau memiliki kepandayan yang sangat tinggi, dan yakin bahwa engkau lah satunya laki yang paling tangguh. Kenyataannya, engkau hanya seorang laki tua yang telah mensiasiakan kehidupan dan penghidupanku yang sampai terjadi demikian. Selama engkau belum memenuhi atas tiga permintaanku, sebelum engkau menyesali sungguh-sungguh akan perbuatanmu, biarlah aku tetap bertelanjang seperti ini. Dan Yahya Le mengabarkan suara seruan yang lirih, suara seruan itu terdengar sangat panjang sekali, seperti suara tertawa, tapi bukannya tertawa, seperti menangis tapi bukan menangis. Begitu aneh suaranya, dan tubuh kakek tua itu menggigil sangat keras sekali. Kuang Tan dan Mi Liang Tojin yang melihat kejadian ini, benar heran tidak mengerti. Hem, tampaknya di antara mereka memang terdapat sesuatu hubungan pada sebelumnya, menggumam Mi Liang Tojin dengan suara perlahan. Kuang Tan mengangguk. Benar ia menyahuti dengan suara yang perlahan juga, jika tidak, tentu dengan mudah kakek tua itu dapat saja merubuhkan Yahya Ie dan membinasakannya, tapi yang aneh sekali tampaknya ia begitu ketakutan dan benar tidak berdaya terhadap Yahya Le. Mi Liang Tojin menghela nafas. Tentunya di antara mereka terdapat hubungan yang sangat memalukan menggumam Tojin Cebol Tu. Waktu itu, tampak Yahya Ie telah bertanya dengan sikap yang bengis, sikapnya juga jadi bersungguh, sekarang engkau katakan, engkau bersedia atau tidak memenuhi atas ketiga permintaanku itu tanda seru. Kakek tua itu berdiam diri saja. Diam, dengan kepala tertunduk dalam-dalam. Jika memang engkau tidak mau memenuhi ketiga permintaanku itu, engkau akan menyesal seumur hidup, dan penyesalan itu tetap akan menghantui dirimu, aku akan membuat dirimu mati perlahan dengan segala penyesalanmu itu mengancam Yahya Le, yang kemudian memperdengarkan suara tertawa dingin. Kakek tua itu mengangkat kepalanya, menatap Yahya Ie dengan sinar metu yang guram. Ketiga permintaanmu itu sangat berat sekali ku penuhi, karena semuanya merupakan permintaan yang benar-benar sulit buat ku laksanakan. Soal sulit atau tidak dilaksanakan itu terserah nanti dalam pelaksananya yang terpenting, apakah dari hatimu. Terdapat kesungguhan buat memenuhi ketiga permintaanku itu kata Yahya Ie dingin. Kakek tua itu ragu-ragu. Ketiga permintaanku itu tetap tidak akan berubah. Kata Yahya Ie kemudian. Dan tidak ada sedikit perubahan pun juga pada ketiga. Terserah kepadamu, ku kira waktu yang ku berikan, selama tiga tahun ini, telah lebih dari cukup untuk kau memikirkan masak-masak ketiga permintaanku itu. Kakek tua itu terdiam, sampai akhirnya ia menggumam, permintaan pertama adalah mewarisi seluruh kepandaianku kepadamu tidak boleh satu juruspun yang tertinggal. Tepat Yahya Ie kemudian dengan menganggukkan kepalanya, wajahnya berseri-seri. Memang begitulah bunyinya permintaanku yang pertama. Permintaan yang kedua, Aku harus menghambak kepadamu, seumur hidupku, harus melakukan banyak pekerjaan atas perintahmu, guna menguas air rimba persilatan. Satu patah pun aku tidak boleh membantah dan harus dapat mendukung engkau sebagai pemimpin rimba persilatan. Kata kakek tua itu, seperti menggumam dengan metu memandang jauh dan kosong bersinar guram. Tidak salah berseru ya Ie Ie. Itulah bunyinya permintaanku yang kedua. Dan juga, engkau pun mengetahui bahwa tidak ada sepatah katapun yang berubah lagi, sebelum engkau menyanggupi kesengsaraan hebat akan selalu membayangi dirimu. Kakek tua itu menghela nafas, dia berdiam saja. Kau belum lagi menyebutkan tentang permintaanku yang ketiga. Kata ayah Ie 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 dengan suara yang dingin dan sikap yang tawar, mukanya yang cantik memperlihatkan keangkuhan yang sangat. Kakek tua itu mengangkat kepalanya, ia menghela nafas dalam-dalam. Mengenai permintaanku yang ketiga itu, inilah yang membuat aku sulit buat memenuhinya, terlalu sulit suara kakek tua itu serak dan tubuhnya mengjigil. Mengapa sulit? Bukankah permintaanku yang ketiga itu pun merupakan permintaan yang sangat mudah? Hem, engkau saja yang terlalu jual lagak. Apa bunyinya permintaanku yang ketiga itu sehingga engkau mengatakannya merupakan sesuatu yang sulit buat engkau suara ya-ya le terdengar meninggi. Kakek tua tersebut berdiam diri beberapa saat, dan ia pun tampak jadi canggung sekali buat mengucapkannya. Untuk menyebutkan saja pun permintaanku yang ketiga itu engkau merasa sulit tanya ya-ya le dengan suara yang dingin. Kakek tua tersebut menghela nafas dalam-dalam, guram sekali wajahnya. Permintaanmu yang ketiga itu adalah, aku harus mencarikan sebanyak-banyaknya pemuda gagah yang kuat-kuat untuk dipersembahkan kepadamu, untuk menjadi, menjadi permainanmu. Akhirnya kakek tua tersebut menyauti juga. Ya-ya-ya tertawa, merdu sekali suara tertawanya itu. Mudah saja kau melakukannya bukan, karena engkau. Memiliki kepandayan yang tinggi dan pemuda mana saja yang hendak kau tangkap untuk nanti dipersembahkan kepadaku, sangat mudah sekali, bukan tawar suara dan sikap ya-ya-ya. Kakek tua tersebut menghela nafas, ia tidak menyahuti. Ya-ya-ya tertawa dingin. Kau cemburu? Hem, memang kau yang sudah lemah, engkau tidak bisa melakukan kewajibanmu justeru. Engkau pun tidak bersedia untuk menutupi kesalahanmu itu dengan mencarikan pemuda-pemuda tampan gagah buat penggantimu, untuk memuaskan dan menyenangkan hatiku. Kau sudah tidak mampu untuk memuaskan aku. Mengapa kau harus cemburu? Bukankah itu merupakan permintaan yang sangat mudah dilakukan? Aku bukan meminta jantungmu. Aku bukan meminta batok kepalamu. Tanda tanya. Aku bukannya hendak membunuhmu, meminta engkau membunuh diri. Tanda seru. Kakek tua itu menghela nafas lagi, kepalanya tertunduk dalam-dalam, tubuhnya menggigil, tampaknya ia bergelisah dan bingung sekali, penyesalan yang hebat menguasai dirinya. Kuang Tan dan Miliang Tojin juga mengawasi saja dengan hati agak berdebar oleh peristik, yang aneh dan membingungkan ini. Seorang yang berkepandaian tinggi seperti kakek tua itu, ternyata begitu tunduk dan patuh terhadap seorang wanita yang kepandaian berada di bawah kepandaiannya. Ya-ya-ya tertawa dingin melihat kakek itu masih berdiam diri saja, tampaknya ia jadi tidak sabar. Hem, permintaan pertama kau mewarisi seluruh kepandaianmu. Permintaan kedua engkau harus mendukungku agar aku menjadi pemimpin rimba persilatan. Lalu permintaan ketiga, engkau harus mencarikan pemuda-pemuda tampan gagah, untuk memuaskan aku. Hem, ku kira ketiganya permintaanku itu tidak ada yang sulit buat kau melakukan dan melaksanakannya. Dingin sekali suara ya-ya-ya. Kakek itu berdiam diri saja. Ya-ya-ya melirik kepada Lian Kielin yang masih rebah menyender di batang pohon, ia tertawa, manis sekali tertawanya, sambil melangkah mendekati, ya-ya-ya bilang, Baiklah jika memang engkau tidak mau memenuhi ketiga permintaanku itu, aku akan memaksa engkau memperkosa gadis itu. Aku ingin mengetahui, apakah sekarang engkau telah memiliki kepandaian yang hebat untuk memperkuat dirimu, agar engkau masih bisa disebut sebagai seorang laki, walaupun usiamu telah lanjut. Terkejut bukan main kuangtan dan mili yang tojin mendengar perkataan ya-ya-le, sedangkan tongho yang rebah tidak berdaya hanya mengawasi saja dengan matu, terbuka lebar-lebar, karena memakluminya bahwa apa yang terjadi seperti ini sudah seringkali disaksikannya, memang tampaknya kakek tua itu tidak berdaya jika berhadapan dengan ya-ya-ye. Karena itu, tongho hanya mengharapkan agar kakek tua tersebut dapat memenuhi ketiga permintaan dari ya-ya-ye, sehingga ia lebih cepat dapat dibebaskan oleh kakek itu. Dengan begitu pula, ia tentu tidak perlu terlalu lama menderita seperti sekarang ini. Di kala itu, lian kialin tengah mengawasi ya-ya-ye dengan sorot meds mengandung kemarahan bercampur takut, marah karena wanita itu sungguh tidak tahu malu, di mana ia berdiri tengah melangkah tanpa sehelai benang pun menempel di tubuhnya. Khawatir dan takut, karena ia mengetahui kepandayan ya-ya-ye sangat tinggi juga kakek tua itu, tentunya akan berdiri di pihak ya-ya-ye, berarti kuangtan dan mili yang tojin sulit diharapkan bisa membantunya. Gadis ini jadi takut bukan main. Ya-ya-ye dengan muka yang dingin, sikap yang angkuh, namun wajahnya sangat cantik sekali, melangkah terus mendekati si gadis, sikapnya tidak memperlihatkan sikap mengancam, ia tersenyum terus dengan sikap seperti juga hendak bersahabat dengan lian kialin. Namun gadis ini mengetahui bahwa ya-ya-ye adalah wanita yang seperti ular berbisa, binatang jalang yang bisa membawa bencana hebat buat dirinya. Apalagi memang tadi telah didengarnya betapa ya-ya-ye ingin melihat kakek tua itu memperkosa dirinya itulah ancaman yang sangat menakutkan karena kepandayan kakek tua tersebut sangat tinggi, belum tentu mili yang tojin dan kuangtan bisa melindunginya dan menghadapi kakek tua tersebut. Karena ketakutan, maka tampak mukalian kialin pucat pias, ia telah memandang ya-ya-ye dengan sikap yang ketakutan dan sorot metu yang berkhawatir sekali. Ya-ya-ye telah menghampiri dekat, ia bilang, Hem, sesungguhnya aku tidak mau mengorbankan dirimu, hanya saja, disebabkan tingkah dari kakek tidak tahu diri itu yang mau jual lagak, Biarlah aku akan mempergunakan engkau buat mengujinya, sampai berapa jauh ia bisa memperlihatkan dirinya sebagai seorang laki. Sambil berkata begitu, tampak ia telah mendekati lagi dan mengulurkan tangannya, karena ia hendak mencengkeram lengan lian kialin kuangtan mengetahuinya, bahwa ia tidak boleh membuang waktu lagi. Demikian juga halnya dengan mili yang tojin, segera mereka berdua dengan serentak telah melesat dan menghampiri ya-ya-ye. Malah kuangtan, belum lagi sepasang kakinya menginjak tanah, ia telah menghantam dengan beruntun dua kali memergunakan ilmu pukulan guntur. Tenaga pukulannya itu sangat kuat sekali dan menyambar dengan menimbulkan angin serangan yang panas bukan main, ya-ya-le memang sudah merasakan. Betapa tangguhnya kuangtan, ilmu pukulannya itu tidak boleh dipandang remeh. Karenanya, ia tidak berani menyambutinya, segera ia berkelit ke samping. Kesempatan seperti itu dipergunakan mili yang tojin buat menyambar tubuh dari lian kialin, ia melakukannya dengan cepat, cuma saja, belum lagi sepasang tangannya itu sempat buat memanggul tubuh si gadis, ia merasakan dari belakangnya menyambar angin serangan yang dasyat, ia terkejut, dan segera menarik pulang kedua tangannya, ia membalikan tubuhnya seraya menangkis ke belakang. Buk tangannya saling bentur dengan tangan penyerangnya, malah yang lebih hebat lagi, tubuh mili yang tojin cebol itu terpental sampai 4 tombak lebih. Beruntung memang mili yang tojin memiliki ginkang dan sinkang yang tinggi, ia bisa meringankan tubuhnya sehingga berjumpalitan di tengah udara, sambil ia mengempos sinkangnya, untuk mengendalikan diri dan pernapasannya, agar ia tidak terluka di dalam. Di kala itu, ia juga melihat orang yang menyerangnya tidak lain adalah kakek tua tersebut yang tadi tengah berlutut waktu berhadapan dengan Yaya Ie. Yaya Ie sendiri tertawa setelah menghindarkan diri dari pukulan Kuang Tan. Ia berseru nyaring, hem, pemuda yang pertama harus sengkau bekuk adalah dia katanya kepada si kakek dengan tangannya seraya menunjuk Kuang Tan. Bukan main gusarnya Kuang Tan, ia telah menduga bahwa Yaya Ie memang benar wanita yang tidak tahu malu dan cabul, karena mendengar ketiga macam permintaannya terhadap kakek tua itu, segera Kuang Tan bisa menerka, bahwa apa yang diinginkan oleh Yaya Ie, dan semuanya ketiga permintaan tersebut merupakan permintaan yang sangat berbahaya, bisa mengancam rimba persilatan. Diiringi dengan bentakannya yang nyaring tubuh Kuang Tan tampak melesat dengan gesit sekali, sepasang tangannya bergerak dengan sebat, dan ia menyerang Yaya Ie dengan mempergunakan ilmu pukulan gunturnya pula. Yaya Ie dapat menghindarkan setiap serangan yang dilakukan oleh Kuang Tan, ia berusaha meniup serulingnya, karena ia bermaksud hendak menguasai Kuang Tan dengan memengaruhinya mempergunakan suara serulingnya. Tapi waktu suara seruling itu mengalun, justru tidak ada akibat apa buat Kuang Tan, ia telah membuka beberapa jalan darahnya dan menyalurkan sinkangnya pada beberapa jalan darah tertentu, dengan demikian dia tidak sampai terpengaruh oleh irama seruling Yaya Ie. Kakek tua itu tengah berdiri, ia berdiam diri sejenak, sampai akhirnya ia berkata nyaring, Yaya Le, baiklah, aku memenuhi permintaanmu. Sambil berkata begitu, tubuhnya telah melesat dengan cepat sekali, ia menubruk kepada Kuang Tan, di mana ia bermaksud hendak membekuk Kuang Tan. Namun Kuang Tan bisa menghindarkannya, tadi ia telah merasakan betapa tingginya kepandayan kakek tua itu, yang tidak boleh diremahkan, sebab tadi saja waktu ia bertempur dengan kakek tersebut, ia hampir saja dirubuhkan dan dibinasakan oleh tongkat kakek tua itu. Sekarang kedua tangan kakek tua itu bergerak cepat, sepasang tongkat yang dicekalnya menderu menyerang hebat sekali. Namun Kuang Tan dapat menghadapinya dengan sebaik-baiknya, di samping waspada juga memang ia berhati sekali, nyaris tadi dia terbunuh di tangan kakek tersebut. Karena itu, ia telah bertempur dengan seru sekali, setiap kali ia diserang oleh kakek tersebut, ia telah melakukan perlawanan yang gigih. Kakek tua itu dan rupanya telah melihatnya bahwa Kuang Tan tidak mudah dirubuhkan. Cuma saja, ia memang menang tingkat dan juga berpengalaman maka ia bisa mendesak semakin cepat dan ketatlah sama sekali tidak memberikan kesempatan kepada Kuang Tan buat membalas menyerang kepadanya, setiap kali ada kesempatan, tentu ia akan mendesak hebat pemuda itu. Yang tengah bergirang di waktu itu adalah Yaya Ieya mendengar perkataan kakek itu, yang menyanggupi akan permintaannya, karenanya wanita cabul ini segera tertawa bergelak-gelak. Ya, engkau harus menangkap pemuda itu katanya kemudian, dialah korbanku yang pertama, yang akan dapat menyenangkan dan memuaskan hatiku. Sambil berkata begitu, ia pun segera melompat buat menyerang Miliang Tojin dengan seruling di tangan kanannya meluncur akan menotok beberapa jalan darah di tubuh Miliang Tojin. Miliang Tojin telah bertekad, walaupun bagaimana ia harus melindungi Lian Kiyelin, gadis itu yang tengah tidak berdaya harus diusahakannya agar tidak terjatuh ke dalam tangannya Yaya Le. Kalau saja Lian Kiyelin terjatuh ke tangan Yaya Le, niscaya nasib Lian Kiyelin akan diliputi kesulitan dan penderitaan bencana hebat akan menimpa diri gadis ini, karena Yaya Ie akan melakukan sesuatu yang aneh sekali, di mana dia juga akan berusaha memperalat gadis itu, dengan menyuruh kakek tua tersebut buat memperkosanya. Dengan matian Miliang Tojin menghadapi setiap serangan yang dilakukan oleh lawannya, Yaya Le semakin lama juga jadi semakin mendongkol dan murka, karena ia menyadarinya, jika ia berlama-lama dan tidak berhasil merubuhkan Miliang Tojin, hal mana akan berakibat buruk padanya, tentu si kakek tua itu semakin meremahkannya sedangkan sekarang ini justru kakek tua itu telah menyanggupi akan berusaha menuruti semua permintaannya dan tengah berusaha membekuk Kuang Tan. Di kala itu Kuang Tan merasakan dirinya terdesak hebat, dia berada dalam tekanan yang sangat hebat oleh setiap serangan yang dilakukan oleh kakek tua itu. Matian Kuang Tan mengeluarkan seluruh kepandayanya, ia pun berusaha memergunakan singkang ajaran Tio Sem Hong, dikombinasi dengan ilmu pukulan gunturnya. Namun, ia tetap saja terdesak oleh kakek tua tersebut. Rupanya memang kakek tua itu memiliki kepandayan yang sangat tinggi sekali, singkangnya juga telah mencapai tingkat yang sukar ditembus oleh kepandayan yang bagaimanapun juga. Sebagai seorang yang memiliki kepandayan tinggi tentu saja Kuang Tan mengetahui akan kehebatan tenaga dalam kakek tua itu, maka ia berseru nyaring dan segera ia menyerang secepat mungkin untuk mendahului lawannya. Sebagai seorang lihai, kakek itu juga menyadari biar singkangnya tinggi, namun ia merupakan seorang yang telah lanjut usia, jika bertempur seperti itu terlalu lama, niscaya ia yang kalah ulet dan akhirnya dia yang akan tubuh dengan sendirinya karena keletihan. Dilihatnya Kuang Tan menyerangnya seperti itu, maka ia berpikir inilah suatu kesempatan yang paling baik buat dirinya, segera juga ia mengeluarkan bentakan dan mempergunakan ilmu andalannya. Penaga serangan yang dilakukannya merupakan serangan yang bisa menghancurkan sebungkah batu gunung yang besar menjadi remuk, juga merupakan hantaman yang bisa menghancurkan tubuh manusia. Kuang Tan melihat sambutan dari kakek tua itu, ia mengerahkan seluruh sisa tenaganya, karena ia yakin, kali ini ia akan memperoleh perlawanan yang benar tidak boleh dibuat main, karenanya, dia mempergunakan seluruh kekuatannya, ilmu pukulan guntur dikombinasi dengan singkang Tio Sam Hong. Buk hebat sekali tenaga mereka saling bentur, di mana tampak tenaga singkang dari kakek tua tersebut memang lebih kuat dibandingkan dengan kuang Tan, karena pemuda itu sambil mengeluarkan suara keluhan panjang telah terpental satu tombak lebih jauhnya, sedangkan kakek tua tersebut cuma terhuyung dua langkah ke belakang. Cuma saja, biarpun kakek tua tersebut tidak terpental, Poh Dia berdiri dengan napas yang tersengal-sengal dan mukanya pucat pias, ia memang berhasil untuk mempertahankan kuda-kuda kedua kakinya, akan tetapi dia telah terluka di dalam. Hal ini disebabkan dia memang telah mempergunakan tenaga dalamnya itu di luar dari ukurannya, dengan demikian telah membuatnya jadi terluka di dalam yang tidak ringan, karena tenaga dalam yang dipergunakan oleh kuang Tan pun bukan tenaga dalam sembarangan, yaitu ilmu pukulan guntur yang dikombinasikan dengan sin kang yang diperoleh dari Tio Sem Hong, cakal bakal dari Butong Pei, sin kang yang murni sekali. Cuma saja, kuang Tan memang masih kalah latihan dan pengalaman dibandingkan oleh kakek itu. Kakek tersebut berdiri diam terus tanpa bergerak menyerang, sedangkan kuang Tan, setelah terpental satu tombak, hingga di tanah, segera mengempos semangatnya, dia telah dapat melesat lagi ke tengah udara. Karena kuang Tan menyadarinya bahwa kali ini merupakan kesempatan yang paling baik baginya, kalau saja dia tidak mempergunakan kesempatan ini, maka kelak ia akan sulit sekali memperoleh kesempatan bagus seperti itu. Melihat kuang Tan melesat ke tengah udara dan menerjang kepada dirinya lagi, kakek tua tersebut telah mendulik, dia mengerahkan seluruh tenaga dalamnya. Dia penasaran dan murka karena telah terluka di dalam, di tangan pemuda ini. Tapi untuk kagetnya, ketika dia mengerahkan tenaga dalamnya, dirasakannya tenaga dalamnya itu seperti jungkir balik di dalam perutnya dan tidak bisa dikerahkan dengan pengertian yang lurus, sedangkan tenaga serangan dari kuang Tan, yang menyambar dengan hebat, telah dekat sekali. Tapi sebagai seorang kakek yang memiliki kepandayan tinggi, biarpun tenaga dalamnya itu tidak bisa dikerahkan menurut kehendak hatinya, namun ia segera dapat menolong dirinya dengan melakukan gerakan yang lincah, yaitu dia berputar dua kali, tubuhnya seperti berpusing dan sekejap metu ia telah memisahkan diri dari kuang Tan sejauh empat tombak lebih. Serangan kuang Tan jatuh di tempat kosong, terdengar suara menggelegar yang sangat dasyat sekali, disusul dengan tanah yang buyar tergempur hebat, terbang naik ke tengah udara bertaburan. Di saat itu kuang Tan dengan sengit segera memutar tubuhnya, ia membarengi menyerang lagi, ia tidak mau memberikan kesempatan sedikitpun pada kakek tua itu untuk memulihkan tenaga dalamnya. Apa yang dilakukan oleh kuang Tan memang akhirnya telah membuat kakek tua itu jadi kebuakan sendiri. Tanpa dapat mengerahkan tenaga dalamnya, jelas ia tidak berhasil untuk mengadakan perlawanan terhadap serangan yang dilakukan oleh kuang Tan. Sedangkan kuang Tan melihat kesempatan yang dimilikinya masih ada, dia tidak mau mensiasiakannya. Dia telah berulang kali menyerang dan kakek tua itu berulang kali pula menghindarkan diri dengan care berpusing dan mengelakkan diri dari gempuran itu dengan sangat gesit sekali, dia selalu dapat memisahkan diri dalam jarak pemisah yang cukup jauh, yaitu tiga atau empat tombak. Kuang Tan mengerutkan sepasang alisnya, ketika suatu kali ia melihat care kakek tua itu mengelakkan diri dengan aneh, karena setiap kali serangannya hampir mengenai dan berhasil, di waktu itu justru kakek tua itu berpusing dan dia terhindar dengan segera, bahkan telah terpisah sampai empat tombak. Sambil menyerang lagi, kuang Tan telah memutar rotak untuk mencari jurus-jurus yang sekiranya dapat dipergunakan buat mengikat kakek tua itu, agar tidak dapat mempergunakan care mengelak dengan memutar tubuhnya seperti itu. Yayale yang melihat keadaan kakek tua tersebut, jadi memandang dengan matuh, terbeliak, ia tengah bertempur dengan Miliang Tojin, karena itu, dia tidak bisa untuk segera melompat keluar dari kalangan pertempuran guna menolongi kakek tua tersebut. Miliang Tojin yang melihat kuang Tan kali ini bisa mendesak kakek tua tersebut, jadi girang, karena dia tahu itulah kesempatan yang paling baik buat kuang Tan merubuhkan lawannya. Jika Yayale sempat untuk pergi menolongi kakek tua itu, niscaya kesempatan kuang Tan akan lenyap, agar dapat merubuhkan kakek tua tersebut. Maka Miliang Tojin telah menyerang semakin hebat, dia hendak melibat Yayale, agar tidak dapat menolongi kakek tua itu. Yayale mengerti maksud penyerangan dari Miliang Tojin, dia jadi marah bukan main, dan dia telah berkata dengan suara yang sengit. Hem, lebih baik kau yang dimampusi dulu. Sambil berkata begitu, tampak serulingnya dengan segera meluncur dengan pesat berpencar seperti menjadi tiga seruling, karena ia mengincar tiga bagian anggota tubuh Miliang Tojin yang bisa mematikan. Miliang Tojin tertawa dingin, ia menghadapi serangan yang dilakukan oleh lawannya sebaik mungkin walaupun kepandayan Yayale memang berada di atas kepandayannya, hanya saja disebabkan perasaan girang melihat kuang Tan telah berhasil mendesak kakek tua itu. Ia secara mati-matian mengerahkan seluruh kepandayannya, untuk memberikan perlawanan dan juga ia sama sekali tidak mau memberikan kesempatan kepada Yayale untuk pergi menolongi kakek tua itu. Dirinya dilibat seperti itu oleh Miliang Tojin, membuat Yayale jadi agak bingung, karena dilihatnya bahwa kakek tua tersebut memang telah terdesak semakin hebat juga, dan setiap serangan dari kuang Tan belakangan ini telah membuat kakek tua itu sulit untuk menghindarkan diri. Selalu saja kuang Tan dapat mendesaknya, sedangkan Kero menghindarkan diri yang dilakukan oleh kakek tua tersebut yang berpusing berputar dengan gesit, sudah tidak dapat diandalkan lagi, karena kuang Tan rupanya telah berhasil menemukan Kero menyerang yang sebaiknya buat mengatasi kelincahan kakek tua itu. Luka di dalam tubuh kakek tua itu semakin parah juga, karena dalam keadaan terluka berat di dalam tubuh, dia telah mempergunakan tenaga yang berlebihan, dengan demikian lukanya itu jadi semakin berat juga. Sedangkan saat itu, kuang Tan pun telah berpikir di dalam hatinya, hem, dengan lukamu seperti ini tanpa diobati, tentu kelak engkau akan mampus atau sedikitnya engkau akan terluka parah dan bercacat. Setelah berpikir begitu, semangat bertempur kuang Tan jadi terbangun, segera juga dia memperhebat setiap serangannya. Jurus yang dipergunakannya merupakan jurus-jurus yang sangat hebat, ilmu pukulan guntur yang dicampur dengan singkang murni butong pi yang telah diperolehnya itu berhasil untuk mendesak kakek tua itu semakin hebat dan terpojokan, sama sekali kakek tua itu tidak memiliki kesempatan lagi buat menghindar atau mengelakkan diri, dia dua kali telah kena diserang tubuhnya sampai terpental keras. Pada kedua kalinya kuang Tan berhasil itu menyerang kakek tua itu, membuat kakek tua tersebut terpental dan ambruk di tanah menggeleptak tidak bergerak, maka kuang Tan telah berhenti menyerang, dia tidak mendesak si kakek tua tersebut lebih jauh, karena memang dia telah merasa iba juga untuk membunuh lawannya yang sudah tidak berdaya itu. Dia hanya mengawali dengan sorot metu yang tajam sekali. Hemil yang tojin yang menyaksikan hal ini telah mengejek dengan suara yang sinis. Sekarang giliranmu yang harus dirubuhkan. Setelah berkata begitu, tampak tubuh mil yang tojin melesat ke sana kemari, juga sepasang tangannya telah bergerak-gerak menyerang. Yayai-e waktu itu tengah murka sekali melihat kakek tua itu telah dirubuhkan dan dilukai oleh kuang Tan cukup berat seperti itu, maka ia mengeluarkan teriakan murka, tubuhnya segera menerjang mil yang tojin. Mil yang tojin jadi kaget sendirinya, ia tidak menyangka bahwa Yayai masih memiliki ilmu simpanan sehebat ini, maka ia pun mati-matian mengerahkan seluruh kepandainya untuk memberikan perlawanan. Tadi ia memang sengaja untuk memancing kemarahan Yayai dengan mengejeknya, melihat kemenangan yang telah dicapai oleh kuang Tan akan tetapi justru di saat seperti sekarang, di waktu Yayai-e telah marah, keadaan mil yang tojin mirip seperti seorang yang menaiki punggung harimau, turun salah, menaiki terus juga salah. Dia jadi tidak tahu apa yang harus dilakukannya selain mengadakan perlawanan yang gigih dan mati-matian mempergunakan seluruh ilmu yang dimilikinya. Tapi itu pun telah membuat dia beberapa kali kena ditotok oleh seruling dari Yayai-e. Dalam keadaan seperti ini, kuang Tan tidak tinggal diam, dengan gerakan yang ringan sekali, ia melesat dan telah menghantam wanita itu, untuk menolongi mil yang tojin. Yayai-e merasakan berkesiuran angin serangan yang sangat hebat sekali, itulah serangan yang benar telah membuatnya jadi terpaksa melepaskan mil yang tojin yang saat itu dalam keadaan terdesak dan mungkin dalam satu dua jurus akan dapat dirubuhkannya, untuk menghadapi serangan yang dilakukan oleh kuang Tan. Serulingnya telah dipergunakan untuk menangkis serangan yang dilakukan kuang Tan. Tapi kuang Tan tidak mau membiarkan pergelangan tangannya dibentur oleh seruling lawannya, dia telah menarik tangannya. Cepat sekali dan menyusuli dengan serangan lainnya pula. Dengan demikian telah membuat Yayai juga harus merubah kera bertempurnya, tiga kali dia merubah jurusnya, tapi kuang Tan selalu dapat menyerangnya lagi. Dengan begitu, Yayai terpaksa mencurahkan seluruh perhatiannya terhadap serangan kuang Tan. Apalagi memang sebelumnya dia pernah merasakan betapa hebatnya pemuda ini, dan telah membuat dia hampir saja terluka parah di tangan kuang Tan. Sedangkan kuang Tan sendiri telah berseru kepada Miliang Tojin. Cinjin, kau pergi mengasuh aturlah jalan pernapasanmu sebaik-baiknya. Miliang Tojin mengerti bahwa ia lelah terluka di dalam yang cukup parah. Maka dari itu, dia telah mengiakan dan segera pergi ke tepian. Dia duduk bersilah dan mengatur jalan pernapasannya. Kuang Tan memang mahir ilmu pengobatan di mana dia telah memperoleh gelarnya sebagai tabib dewa, sekali lihat saja segera ia mengetahui bahwa Miliang Tojin tengah terluka di dalam yang tidak ringan. Karena itu segera juga ia perintahkan Tojin itu agar mengatur jalan pernapasannya, jika terlambat tentu akan merugikan Tojin itu sendiri selain luka di dalam tubuhnya semakin parah, juga akan membuat dia bercacat oleh akibat lukanya itu. Serangan Kuang Tan terhadap ia lelah tidak pula kurang gencarnya, karena dia menyerang semakin lama semakin hebat dan juga setiap jurus yang dipergunakannya merupakan jurus-jurus yang bisa mematikan. Terhadap piaya IE, Kuang Tan tidak sungkan lagi dan tidak segan-segan buat menurunkan tangan kejam, karena ia mengetahui bahwa wanita cabut ini seorang yang berbahaya buat kaum rimba persilatan. Dalam keadaan seperti itu, di mana Yayale dan Kuang Tan tengah terlibat dalam pertempuran yang seru sekali, si kakek tua yang telah terluka di dalam yang parah sekali, segera duduk bersilah, dia telah mengatur jalan pernapasannya, berusaha untuk meluruskan pernapasannya itu. Berulang kali ia berusaha menyalurkan hawa murninya itu, tapi ia selalu gagal. Dengan demikian, tetap saja kakek tua itu tidak berhasil menyembuhkan luka di dalam tubuhnya. Sedangkan waktu itu Kuang Tan telah memperhebat serangannya kepada Yayai IE, membuat si wanita cabut terdesak hebat. Semula Yayai IE hendak mengandalkan kakek tua itu, yang memang memiliki kepandaian sangat tinggi, siapa tahu kakek tua itu rubuh di tangan Kuang Tan. Yang membuat Yayai IE jadi heran, justru ialah kakek tua yang lihai itu mengapa bisa dirubuhkan oleh Kuang Tan. Ya, mengapa kakek tua yang sangat lihai itu dapat dirubuhkan oleh Kuang Tan. Ternyata tadi waktu Kuang Tan terdesak dan juga di saat ia telah menyerang berulang kali, namun kakek tua itu selain dapat menghindarkan diri dengan kera berpusing tidak hentinya, maka ia berpikir sesuatu. Segera juga Kuang Tan mengerjakan apa yang dipikirkannya itu, ia telah mengeluarkan obatnya, tahu dia telah mengeluarkannya. Kakek tua itu segera juga mencium sesuatu yang harum, dan ia terkejut serta tersadar telah terlambat karena begitu dia mencium bau harum tersebut, seketika ia merasakan sekujur tubuhnya menjadi lemas tidak bertenaga. Dia berusaha untuk menghantam pada Kuang Tan tapi telah didahului oleh Kuang Tan. Itulah pukulan yang pertama mengenai sasaran di tubuh si kakek tua tersebut, seterusnya kakek tua itu semakin lemah. Benar sinkangnya tinggi, tapi ia terlalu letih dan juga ia pun merasakan tenaganya banyak berkurang, maka dia terdesak hebat sedangkan pengerahan tenaga dalamnya tidak menuruti kehendak hatinya. Dengan kera demikian Kuang Tan telah berhasil merubuhkan kakek tua tersebut, dan dikala itu juga terlihat Kuang Tan mempergunakan seluruh kepandainya, tidak terlalu mengherankan lagi jika seorang kakek tua itu, yang lihai bukan main, telah dapat dirubuhkan Kuang Tan. Sedangkan Kuang Tan yang tengah bertempur dengan Yayale bermaksud secepatnya dapat merubuhkan wanita cabul itu, karena ia pun ingin segera cepat untuk menolongi Miliang Tojin, karena dari itu dia selalu memperhebat setiap serangannya. Cuma saja Yayale dasarnya memang bukan orang yang berkepandaian lemah, yang ilmunya rendah dengan demikian ia pun bisa mempertahankan diri beberapa waktu lamanya. Setelah lewat lagi beberapa saat, barulah tampak Yayale terdesak tanpa memiliki kesempatan lagi untuk mengadakan perlawanan. Dikala itu tampak Kuang Tan dapat mencekal pergelangan tangan kiri lawannya, Yayale bermaksud hendak menarik pulang tangannya yang tadi dipergunakan buat menangkis, tapi ia kalah cepat, dengan begitu ia telah tercekal tangan kirinya, sedangkan tangan Kuang Tan yang satunya telah meluncur untuk menghantam lagi. Yayale cepat-cepat menotok ke arah metu Kuang Tan dengan serulingnya, dan juga telah menotok ke arah jalan darah kematian di pundak Kuang Tan. Dalam satu kali penyerangan dia bisa menyerang dua arah dan dua tempat sasaran, hal ini disebabkan serulingnya itu digetarkan sehingga seruling itu bisa berpindah tempat dalam waktu yang hampir bersamaan. Itu memang jurusilmu menotok yang hebat sekali dari Yayale, karena jika serangannya menotok biji matelawan gagal, maka masih dapat dia meneruskan serangannya kepada pundak lawannya, pada jalan darah kematian juga. Kuang Tan mengetahui itulah penyerangan yang sangat berbahaya untuk dirinya, karena jika sampai ia terserang, niscaya akan menyebabkan dia terluka berat, jika totokan itu mengenai matanya, niscaya akan buta akan. Tetapi kalau toh dia bisa menghindarkan totokan pada biji matanya, maka dia akan segera tertotok pada pundaknya dan itu pun tidak kurang berbahayanya, karena totokan pada pundaknya akan menotok jalan darah yang bisa mematikan dan membuat dia bercacat seumur hidup. Maka Kuang Tan tidak beraya lagi segera juga bergerak dengan lincah, dia berhasil untuk menghindarkan diri dari serangan seruling Yayale pada matanya, lalu dengan gerakan tubuh yang lincah sekali, dia berhasil juga menurunkan pundaknya, sehingga dia dapat menghindarkan totokan itu. Dengan demikian telah membuatnya jadi bergerak dua kali lebih cepat dari gerakan semula, dan malah tangan kanannya dengan lincah dan sebat telah menyambar akan merebut seruling lawannya. Di waktu itu, di antara berkesiuran angin serangan tersebut, terlihat Yayale dapat bergerak cepat dan berhasil menarik pulang serulingnya itu, untuk menghindarkan dari rebutan tangan Kuang Tan. Hampir saja ia terlambat untuk melindungi serulingnya itu, yang terkena getaran dari jari tangan Kuang Tan, namun toh cengkeraman Kuang Tan jatuh di tempat kosong. Sekali ini Kuang Tan tidak mau membuang-buang waktu, ia berseru nyaring, dan tubuhnya tahu seperti juga telah berubah menjadi puluhan orang, karena tubuhnya dengan cepat sekali telah berkelebat-kelebat mengelilingi Yayale. Setelah lewat beberapa jurus lagi pandangan Yayale jadi kabur berkunang, dengan begitu telah membuatnya jadi berkhawatir sekali. Kalau saja pertempuran tersebut diteruskan, niscaya dia yang akan rubuh di tangan Kuang Tan. Tapi ia pun tidak mau menyerah begitu saja. Dengan diiringi suara bentakannya yang berulang kali, dia mengadakan perlawanan sekuat tenaganya, mengeluarkan seluruh kepandayan yang dimilikinya. Cuma saja, rupanya Yayale meleset perhitungannya, sebab di waktu itu juga terlihat dengan tidak terduga sama sekali, kaki kanan Kuang Tan telah mendupak pinggulnya dan seketika itu juga tubuh Yayale terpental dan bergulingan di tanah. Sedangkan Kuang Tan menyusuli lagi dengan telapak tangan kanannya menyerang mempergunakan pukulan guntur, sehingga angin terangan itu berkesiuran panas, mengancam akan menghancurkan sesuatu yang menjadi sasarannya dan menghanguskan. Belum lagi angin serangan itu tiba, justru Yayale yang tengah bergulingan di tanah sehingga tubuhnya yang putih mulus itu jadi kotor, merasakan sambaran hawa yang sangat panas sekali, matian Yayale berusaha menjauhi diri dari tempat itu. Malah ia pun telah terpikir untuk melarikan diri dan tidak memperdulikan lagi kakek tua itu. Kuang Tan sama sekali tidak mau memberikan kesempatan, ia telah menghantam bertubi-tubi, sehingga membuat Yayale tidak memiliki kesempatan melarikan diri. Suatu kali, karena terlambat mengelakkan diri dari pukulan Kuang Tan, membuat tubuh Yayale terpental. Cuma saja, karena ia memang memiliki luakang yang tinggi dan juga ginkang yang kuat, dengan begitu telah membuatnya jadi tidak hangus, dan meski masih dapat untuk membuatnya terhuyung mundur. Kemudian ia memutar tubuhnya melarikan diri, diiringi dengan suara jeritannya, jerit menyayatkan hati. Kuang Tan tidak mengejarnya, dia membiarkan Yayale pergi, lalu ia menghampiri Miliang Tojin, kepadanya ia berikan dorongan tenaga sinkang yang sangat kuat, untuk membantu Tojin itu menyembuhkan luka di dalam tubuhnya. Tong Hok yang rebah tidak berdaya, telah merintih perlahan, keadaannya semakin mengenaskan, karena di waktu itu ia merasakan seluruh tubuhnya menderita sakit. Sedangkan Lian Kialin masih rebah di bawah sebatang pohon, ia melihat Miliang Tojin terluka dan Kuang Tan tengah berusaha menolongi Miliang Tojin, dengan menyalurkan kekuatan tenaga dalamnya. Di saat seperti itu, Lian Kialin berdiam diri saja, karena ia menyadari tidak dapat ia memecahkan perhatian Kuang Tan maupun Miliang Tojin, dia jadi rebah terus dengan berdiam diri. Di kala itu, tampak betapapun juga Miliang Tojin memang telah memperoleh kemajuan yang sangat pesat dalam menyembuhkan dan meluruskan pernapasannya, ia berhasil untuk menyalurkan tenaga murninya pada tantian. Dia, dibantu oleh Sinkang Kuang Tan, membuatnya cepat sekali merasa segar dan semangatnya pulih sebagaimana biasa. Setelah lewat lagi beberapa saat, Miliang Tojin melompat berdiri, sambil katanya, Terima kasih. Terima kasih. Aku telah sehat kembali. Dan Pinto memang beruntung sekali berhasil untuk memperoleh bantuanmu, sehingga sekarang Sinkang Ku malah jauh lebih mudah disalurkan dari yang sebelumnya. Apa yang dikatakan oleh Miliang Tojin memang tidak salah, sebab dengan Kuang Tan membantunya mengerahkan Sinkangnya, telah membuatnya jadi dapat menyalurkan lewakangnya itu dengan mudah sekali, jauh lebih leluasa dari yang sebelumnya. Lian Kialin melihat mereka telah selesai dengan pengerahan Sinkangnya, di mana Miliang Tojin berhasil ditolong oleh Kuang Tan sehingga dia berhasil untuk menyalurkan tenaga dalamnya itu dan pernapasannya dengan baik, ia bermaksud hendak bangun berdiri. Tapi Miliang Tojin segera berkata, Kau masih belum boleh bergerak. Biar Pinto yang akan menggendongmu. Sambil berkata begitu, Miliang Tojin menggendong lagi Lian Kialin Sedangkan Kuang Tan menoleh kepada Tong Hock, lalu mereka melanjutkan perjalanan tanpa memperdulikan lagi Tong Hock, yang rebah tidak berdaya dan merintih tidak hentinya. Mereka memasuki terus lembah itu keadaannya yang semakin lebat oleh pohon dan semak belukar dengan hutan yang lebat sekali dan juga dengan keadaannya yang rimbun dan sulit untuk dilalui, tampaknya memang lembah ini tidak pernah didiami oleh manusia, selain jago-jago silat lihai, sebab jika seorang yang melewati tempat ini dan tidak memiliki ginkang atau ilmu meringankan tubuh yang sempurna jangan harap melewati jalan ini. Sambil berlari dengan memergunakan ginkang, sehingga tubuh mereka tampak begitu ringan bagaikan terbang melewati jalan bersemak belukar yang lebat tersebut. Mi Liang Tojin sempat bertanya kepada Kuang Tan. Laut Teh, mengapa kau tidak memusnahkan saja kepandayan kakek tua itu tanda seru? Biarlah, sayang jika kepandayan yang begitu tinggi dimusnahkan, bukannya mudah kakek tua itu berlatih diri sampai memiliki kepandayan yang demikian tinggi. Tapi ia seorang manusia berhati busuk, jika memang ia dibiarkan bebas untuk berkeliaran dengan kepandayan yang begitu tinggi, bukankah berbahaya sekali? Dan juga, kemungkinan kelak setelah luka di dalamnya sembuh, dia akan mencari kita buat mengadakan perhitungan? Untuk urusan itu baru kita pikirkan lagi kelak jika memang si kakek benar-benar mencari kita dan menimbulkan kesulitan. Kita barulah turunkan tangan yang lebih keras padanya. Mi Liang Tojin mengangguk. Begitulah mereka terus juga memasuki lembah itu, semakin ke dalam perjalanan semakin sulit, karena banyaknya pohon-pohon yang malang melintang dan juga semak belukar yang semakin lebat sekali. Sedangkan Lian Kialin yang berada di gendongan Mi Liang Tojin merasakan betapa tubuhnya seperti juga. Terbang di tengah udara, karena begitu cepatnya Mi Liang Tojin menggendongnya dan membawa lari bagaikan terbang. Setelah berlari sekian lama, dan tiba di dalam lembah yang keadaannya semakin lebat dan sulit untuk dilalui, mereka terhenti sejenak buat beristirahat. Keadaan di tempat itu agak gelap, karena cahaya matahari tidak dapat menerobos masuk ke dalam lembah. Selain terlindung oleh tebing-tebing yang tinggi, juga memang hutan dan semak belukar yang tumbuh sangat lebat sekali. Mereka duduk di situ sambil bercakap, sedangkan Mi Liang Tojin telah mengeluarkan perbekalannya, mereka pun bersantap dengan perlahan, sambil memikirkan kero yang paling baik guna memasuki lembah itu jauh lebih mudah. Jika memang dengan kero menerobos seperti itu, tentu mereka harus bersusah payah memasuki lembah itu, tapi Kuang Tan berusaha memperhatikan keadaan sekitar tempat itu, karena ia bermaksud ingin mencari bagian yang memungkinkan mereka dapat memasuki lembah itu jauh lebih mudah. Terima kasih telah menonton!